Kami akan mengupdate informasi dari Mancanegara untuk Anda, Saudara. Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023, sudah lebih dari 23.000 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel. Sebanyak 23.210 warga Palestina telah meninggal dunia akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 58.000 orang juga terluka akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, dalam 24 jam terakhir setidaknya ada 249 warga yang tewas dan 510 orang terluka akibat serangan Israel. Mayoritas korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Serangan Israel juga meluas ke wilayah Gaza Tengah dan Selatan. Pada selasa waktu setempat, serangan artileri dan tank Israel membombardir wilayah permukiman di Kan Yonis. Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan dan gudang peralatan tempur yang ditemukan di area permukiman warga sipil. Badan pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina mengklaim bahwa bantuan yang masuk ke Gaza cukup dan tidak ada kekurangan makanan di daerah yang terkepung. Mereka justru menyalahkan kelompok-kelompok bantuan internasional dan menyarankan PBB meningkatkan jumlah pekerja yang menerima dan mengemas bantuan. Pekan lalu, dua senator Amerika Serikat yang mengunjungi penyeberangan Rafah mengungkap proses rumit yang memperlambat bantuan kemanusiaan. Kerumitan disebabkan oleh inspeksi Israel dan penolakan terhadap bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Kebunat membutuhkan penyayang ibu p extracting dan penyayang ikan kembar pangkat. Kebenarnya, kembar lagi keruatu yang lebih banyak per Body to transfer pengembar bersama ke Israel untuk perplosian kepercayaan. Kebenarnya, kemudian kemudian kebunat berhantaran dan kebunat dengan pencapanan utama dan perangkat dariera urusan unayah pula dan penyayang ikan terhadap pengembar ada di sana. Kebenarnya, kemudian 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 untuk masuk ke Gaza. Itu adalah truk yang sudah mengambil cek kepercayaan oleh Israel. Cek kepercayaan tidak adalah botol. Padahal penutupan jalur bantuan yang dilakukan Israel mengakibatkan pasokan bantuan makanan dan medis sulit masuk ke wilayah Palestina. Hal ini membuat warga Palestina yang kelaparan sempat menyerbu dua truk berisikan bantuan yang akan menuju wilayah utara jalur Gaza. Tentara Israel melanjutkan operasi militernya di wilayah Kanyonis. Serangan dilancarkan ke 30 target termasuk gedung, terowangan bawah tanah hingga fasilitas penyimpanan senjata Hamas. Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, warga Palestina harus berkali-kali berpindah tempat perlindungan. Perang terus berkecamuk antara Israel dan Hamas sejak awal Oktober 2023 lalu. Kini, warga Palestina yang mengungsi di sekitar Masjid Al-Aqsa terpaksa memindahkan tenda pengungsian mereka, menyusul intensifnya pengeboman di sekitar rumah sakit Al-Aqsa di kota Dir Al-Balah, jalur Gaza Tengah. Sebagian warga mengungsi ke kota Rafah, sementara sebagian lain mencari tempat perlindungan baru di kota Dir Al-Balah. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, warga Palestina harus berkali-kali berpindah tempat perlindungan. Direktur medis Rumah Sakit Al-Aqsa mengimbau petugas medis untuk tetap menjaga fasilitas tetap beroperasi. Al-Aqsa adalah satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di wilayah tengah Gaza meski telah kehilangan 70 persen stafnya. Saat ini, rumah sakit di Kanyunis dipenuhi korban akibat rentetan serangan roket militer Israel. Rentetan serangan roket Israel membombardir wilayah Kanyunis di Gaza. Korban dari warga Palestina pun terus berjatuhan. Dilaporkan, saat ini korban menembus lebih dari 23.000 orang meninggal dunia dan 58.000 orang mengalami luka-luka. Sementara militer Israel merilis video pada Senin waktu setempat. Dalam video, terlihat tentara Israel melanjutkan operasi militernya di wilayah Kanyunis. Serangan dilancarkan ke 30 target termasuk gedung, terowongan bawah tanah, hingga fasilitas penyimpanan senjata Hamas. Indonesia hingga kini masih pada komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang diadakan di gedung Merdeka, Bandung, Menlu menyebut Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Menurut Menlu, Indonesia masih mempunyai utang yang belum dibayar, yakni kemerdekaan Palestina. Berbekal spirit KAA ini pula, Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina, memperjuangkan hak-haknya, serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel. Indonesia memilih berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina. Serangan Israel di Gaza telah membunuh lebih dari 22 ribu warga Palestina dan meratakan wilayah kecil di tepi Laut Tengah. Sejak perang dimulai Oktober 2023, Israel melarang masuknya sejumlah kebutuhan pokok seperti makanan, air, bahkan obat-obatan ke Gaza. Hanya bantuan dari PBB yang bisa masuk untuk para pengungsi di Gaza yang jumlahnya jauh di bawah kebutuhan wilayah itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.